Pemirsa ratusan orang dari beberapa organisasi masa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantol Pores Tabes Bandung. Dalam aksinya, mereka menolak adanya kegiatan masa dalam jumlah besar yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan, mereka membakar baliho fotor Rizik Sihab dan menolak keras kedatangan pimpinan FPI tersebut. Buntut kerumunan masa yang dilakukan oleh Ormas Front Pembela Islam atau FPI di kawasan Petamburan Jakarta dan Megamendung Bogor mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat di kota Bandung. Ratusan masa yang mengatasnamakan Aliansi Kerakyatan Masyarakat Anti-Makar menggelar aksi unjuk rasa di depan Mako Pores Tabes Bandung. Masa mendesak pihak Polri dan TNI untuk bertindak tegas menegakkan protokol kesehatan, termasuk membubarkan segala bentuk kegiatan yang dikhawatirkan dapat menyebabkan penambahan kasus COVID-19. Masa menilai kegiatan yang dilakukan Ormas FPI belakangan ini, mencederai ketentuan protokol kesehatan yang selama ini dijaga oleh semua masyarakat bersama pemerintah. Dalam langkah kekecewaan masyarakat terhadap kegiatan Ormas Islam yang beberapa hari lalu melaksanakan penyambutan di Bogor tersebut. Harapannya yang seperti apa tuh? Harapannya saya harap Ormas-Ormas, apalagi yang mengatasnamakan Islam tersebut, sudah semestinya menjaga kesehatan di era COVID-19 hari ini. Karena kenapa masyarakat tidak membutuhkan keramaian, tapi masyarakat membutuhkan kesehatan yang benar dan pemberantasan COVID-19 hari ini. Sementara itu, aksi serupa digelar masa pembela bangsa di depan Balai Kota Bandung. Dalam aksinya, masa aksi membakar balihopoto Rizik Sihab dan menolak keras kedatangan pimpinan FPI Rizik Sihab di Jawa Barat. Karena dinilai Rizik bersama FPI sudah mengganggu ketertiban masyarakat yang tengah berjuang dalam situasi pandemi COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV